Jadi ini kalau ojolnya, mungkin saya akan bintang 2 Kita keber, weh ngangkat coy, anjir Angkat dikit Bahaya ini Coba lihat berapa dia dapat Gue lambat bro Lambat, jelas lambat Oke, kayaknya cukup sih Oh, udah kayaknya So, udah cukup kayaknya ya Jadi ya, dari ergonomi udah gue bahas Ya kan, top speed tapi sekitar 85 atau 87 ya kan Apa lagi, ergonomi tadi udah rem, udah pendakang oke banget Oke banget, gue puas banget Dan ruang kaki ternyata aman buat gue ya Tinggi gue ada 165 cm 165 Cuma kalau moncengan ya Kalau moncengan kira-kira gimana Moncengan Menyebut moncengan gak Menyebut moncengan gak Boleh lah Lalu pakai hal Yuk, temen moncengan Gue dulu ya Gue moncen dulu dulu ya Sekarang gue moncen alkin Nah, banyak Yang pertama adalah Gue ngebonceng lu alkin Ini, oh, PTX Ini PTX skin light Oke, skin light PTX skin light Kalau terjadi, ini gue akan moncengan sama mangkobay Gimana mangkobay? Kalau moncengan masih aman nih ya? Masih aman, tapi yang jelas pas lo naik Ground clearance-nya turun Ground clearance-nya turun Kayaknya suspensinya gak begitu lembut ya? Agak sedikit stiff ya? Coba dirasain kan gak begitu turun ya? Cuman yang gue rasain disana Cuman yang gue rasain disana Mungkin kalian asfaltnya mulus kali ya? Gue gak kerasa-keras juga sih Pas aja gitu pas Gak tau kan harus ketemu jalan gerinjul kan? Cuman, makanya tadi stiff itu bisa dibilang gak begitu keras gitu Yang haku tapi Masih tetap agak nyaman lah Ini bobot berapa lo? Bobot berapa? 100 berapa ya? Kalau hitung aja 115 lah 115 Gue 71 70-71 Ya 180-an lah ya Oke, kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini simulasi jadi ojol Oh iya, sama tau ada yang beli buat ojol kan? Pastinya Ada yang beli buat ojol Ojol Biasanya kalau habis keren terus kan gegas kan? Nah, kita coba simulasi kalau ojolnya ugal-ugalan gimana nih? Kalau kekurangan 2 katup kan habis nge-rem, nge-gas Itu delay-nya lama kan? Nah, ini coba kita te Nah, kalau ini sih tadi yang saya rasain Nah, gimana? Iya Terus kita tarik itu langsung spontan gitu Spontan Nah, dorongannya memang agak terasa melemah dibandingkan sendirian Ya iyalah Ya bobotnya 100 kilo anjim Ini bobotnya hampir 200 kilo 170-an berarti total ya? Jadi ini kalau ojolnya Mungkin saya akan bintang 2 Kita geber Wih, ngangkat coy Anjir Ngangkat dikit Bahaya ini Set Lampat, jelas lambat Kenapa? Kenapa? 70-70 73-75 Remnya kalau berdua Ya remnya lebih effort sih Remnya lebih effort Kalau rem berdua jelas Dengan bobot Hah? Bisa lihat penumpangnya sudah mulai ketakutan Oke, ini simulasi Biasanya kalau habis rem ya Set Karena mau nyalip rem Eh Gasnya biasanya lama tuh Kalau 2 katup Kalau ini gimana nih? Enggak, langsung Narik dia Langsung narik dia Dan ini berasa memang agak Agak lebih Narik ya Dan dia tuh tarikannya di bawah cukup oke Tapi di tengah dia agak pelak Iya kayak Agak kurang isi ya KPCX Di atasnya malah Justru masih isi lagi gitu Memang ini kita belum nemuin track yang cukup panjang Jadi Kayaknya masih berasa agak agak kurang Kalau belum test cockpitnya gitu ya Tapi kemudahannya sih asik sih Kemudahannya maksudnya Gue ngebuncingin yang berat gitu ya Kan Kalau ojo sih Siapapun kan diterima ya Maksudnya mau yang begeng Mau yang gede gitu kan Gak boleh body slimming Kita tes dari dalam Eh kita tes dari diem Dari diem ya Kita tes dari diem Udah no? Oke Set Yeah Come on 4 4 4 katup Yeah Here we go Here we go Here we go Eh Ngetro jauh beda ya Ngetro jauh beda loh Oke Gantian sekarang Sekarang ya Sekarang kita gantian Kalau Switching 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 orang Oke Nah sekarang gantian nih Sekarang Siapa namanya Alki yang Mau boncengin gue nih Ceritanya nih Oke Nah sekarang Ojo nya Ojo nya gantian Lebih besarnya Tapi yang diboncengin agak kecil Penumpangnya ciketanya 70 nih Dan gue sebagai penumpang Gue konsentrasinya ke footstep dong Enak gak nih footstepnya Ya kan Ini yang carasain dari footstep Cukupnya aman lah Nah Kalau gue sebagai penumpang nih Lo lanjut aja ngomong Gue sebagai penumpang nih Gue merasa jok-joknya keras Baru berasa keras joknya Mana Alki gede Iya kan Pantatnya gak bisin nih Gak bisin tempat duduk Pantatin nih Jadi Tulang ekor gue Tulang ekor gue Udah Ampe di ujung jok Dan untuk footstep Ya kan Seperti yang gue bilang Berasa kecil kan ya Ini kerasa sih Di telapak Ini gue karena pakai sepatu loh Kalau pakai sendal Mungkin lebih berasa lagi Ini kalau Kalau Ojo nya Driver nya kayak Alki Penumpangnya harus kecil Tepat berapa nih Anjir ternyata Ngeri juga ya Gue kalau diboncing ya Ternyata ya Sekali lagi Temenya maaf ya Temenya enak Cuman joknya Buat gue agak keras nih Joknya agak keras Buat gue di belakang Sebagai penumpang Di depan apa Karena dia agak lebar ya Kayaknya agak lebar Jadi cukup enak lah Kalau di depan Udah gitu kan nih Driver nya gue dapet yang gede nih Iya jadi bisa Bisa agak-agak sedikit Tersisa gue justru Dapet sisaan nih jok gue nih Iya ya Jok gue dapet sisaan nih Coba ke atas bukung lagi Tulang punggung Eh tulang ekor gue Ada nyampe di ujung ini Coba Katanya driver nya mau majuan duduknya Oke ini lumayan Tapi masih sih Berasa keras sih Tapi kalau dengan kompetitor Joknya enak apa Enak kompetitor masih pak Untuk membunceng ya Untuk yang dibunceng Ustaz gue untuk penumpang Tapi dia kan agak tinggi ya Ya oh kalau yang itu Yang sporty sporty itu 11-12 lah 11-12 Dapet berapa kalau Oh iya kita coba dari jam sekarang ya Kalau saya nih Kalau saya nih Tadi ini driver nya Gue kasih bintang 1 nih Masa ngurang di ujung Atut Mama Atut Berapa ke Oke Ini kalau Kalau untuk jarak jauh nih Bakal pegel sih Yakin gue Cuman Sudah cukup Nah kalau buat boncengan nih Meskipun jomplangnya Nggak terlalu kerasa ya Nggak kayak dibandingin Pakai scoopy gitu Jomplangnya berasa Nama PCX Ini lumayan Tapi karena joknya kurang lembut Menurut gue ya Jadi Dan footstepnya kecil Jadi kayaknya Agak Agak pegel nih Kalau misalkan buat Agak jauh nih Gece So ya itulah Semua bermanfaat Kayaknya Kamera gue Ini nih Apa namanya Nyantar punggung Dia tuh Sekarang ini Nggak apa-apa ya Yang penting dapat hasilnya Ya Ya kan Ya udah Udah Tadi udah langsung Tahulah handlingnya Gimana Ya kan Pengareman yang gue Suka Tenaganya Cuman tadi Emang Tenaga awam Mantap Sampai tengah Agak melandai dikit Atasnya naik Atasnya naik lagi Ya pas ketemu Bener-bener atas Mulai Mulai flat Bukan melandai Tapi flat Flat gitu Jadi Bener-bener butuh Apa namanya Track yang sangat panjang Kayaknya sih Prediksi KB Kalau misalkan Dapat track panjang banget Tadi disini Dapat berapa ya Disini Eh disono Rekor itu Sono 87 Mungkin Kalau yang lama aja Itu 110 112 Bisa loh Yang lama ya Dengan track panjang Dan kebantu Turunan sih Sebenernya Jadi Jadi Kalau yang Empat clap ini Kayaknya sih 120 doang sih Dapat ya 120 doang Dapat Cuman S-Safnya Rangka S-Safnya Ternyata handlingnya Oke sih Meskipun Kalau misalkan Agak dilangsung Kayak tadi Ketemu tikungan Keluar disini Set Terus Mau langsung Digituin ya Dia masih agak Agak ngebuang Oh sorry Justru kepalanya Maunya lurus Kurang Kurang mantap Dibandingin pecek Masih enak pecek Kalau soal begituan Ya Begitu Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Untuk The big guy My brother My little brother Big guy Sama-sama Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama Sama-sama Sama-sama